Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita mengucapkan kali kalimat basmalah dan berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Robbisrohli saudari wa yasirli amri wahlu'u kudata milisani yafkahu kawli Robbijerini ya ilman warzukni fahman wa amalan solihan Baik materi kita hari ini yaitu masih tentang pernikahan dalam Islam ya yang mana pada hari ini kita masuk kepada materi tentang talak atau perceraian pengertian talak dan dasar hukum talak menurut bahasa talak berasal dari kata atolak ya yang bermaksud melepaskan meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan nah jadi talak itu adalah melepaskan ikatan perkawinan ya sedangkan menurut istilah yaitu melepas pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan 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 dalam hukum syariat ya nah disini ada dalil tentang talak yaitu dalam Al-Quran bahwa yang mana artinya talak yang dapat dirujuk itu adalah dua kali setelah itu kamu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah jika kamu sebagai wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah yang maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah yang orang-orang yang zolim nah talak disini yaitu maksudnya itu Allah menentukan hanya boleh dua kali ya hanya boleh dua kali lebih dari dua kali tidak boleh rujuk kembali jadi jatah suami mentalak istrinya itu hanya dua kali nah kemudian yang disini maksudnya membayar jadi istri membayar ini jika istri yang mengajukan perpisahan atau ingin bercerai namanya nanti ada namanya huluk ya selanjutnya kita akan bahas ya nah di dalam ayat Al-Quran surat talak ayat 1 ayat 2 juga ada disini hukum ataupun dalil tentang tentang talak tersebut ya yang mana di sini ya nanti bisa kalian baca di sendiri ya bagaimana dalil tentang kebolehan talak tersebut ya nah jadi kita menjelaskan dulu nanti kita baca kalau ada waktu kita baca ayat Al-Quran tersebut nah disini ada rukun dan syarat talak nah rukun dan syarat talak itu yang pertama itu rukun talak yaitu suami istri dan sigot ada suami istri jelas ya harus ada kalau nggak ada istri nggak ada atau nggak ada suami macam mana mau siapa yang mau ditalakkan gitu kemudian dari sigot ada ucapan jadi ucapan aku menceraikan kamu atau aku kembalikan kamu kepada orang tuamu itu ya nah jadi kata-kata talak disini itu tidak sembarangan ya kita mengucapkan talak sebagai seorang seorang suami jangan sembarangan mengucapkan talak karena walaupun nanti main-main itu jatuh nah jadi walaupun tidak sengaja mengucapkannya itu jatuh ataupun dengan boleh menceraikan istri dengan syarat ya contohnya si suami mengatakan dia nggak suka istrinya keluar rumah ketika dia bekerja nah apa dibilangnya sama diucapkannya kepada istrinya jika kamu keluar rumah saat aku tidak di rumah maka talakmu akan jatuh nah ketika istrinya nanti keluar rumah maka talaknya jatuh begitu boleh ya kemudian boleh nggak talak dengan cara dengan mengirim surat boleh ya setelah dia menulis surat sama istrinya setelah kamu baca surat ini maka talakmu akan jatuh begitu nah itu juga sah atau dengan dengan WA ya dengan WA itu jatuh jadi talak itu tidak sembarangan mengucapkannya nah jika suami mengatakan kepada istri udahlah pulang kamu berantem gitu ya misalnya ya ada berselisih suami istri udah kamu pulangkan saya pulangkan kamu kepada orangtuamu nah di pada kalimat seperti itu diucapkan suami kepada si istri maka si istri harus memperjelas apa maksudnya kan gitu maksudnya apa apakah hanya pulang sementara atau mau di talak begitu ya jadi tidak sembarangan mengucapkan kata talak kemudian syarat talak ya syarat talak itu ada ikatan suami istri kemudian balik dan berakal sehat jadi harus sudah balik kemudian berakal sehat ya kemudian macam-macam talak nah macam-macam talak disini yang pertama itu talak rajii apa itu talak rajii? talak kesatu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk kepada istrinya itu selama masih dalam masa iddah jadi talak rajii itu adalah talak satu dan talak dua nah ini tadi yang dimasuk dalam Al-Quran bahwa jatah ya talak itu ada dua hanya dua talak satu dan talak dua jadi jatah suami itu hanya di talak satu dan talak dua nah dalam posisi seperti ini suami boleh rujuk kemudian suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya nafkah lahir ya nafkah bukan nafkah batin ya nafkah lahir seperti makannya kemudian apalagi tempat tinggal jadi ketika masih di dalam talak rajii istri itu masih di rumah masih satu rumah sama suaminya atau mungkin diantarkan kepada orang tuanya tetapi masih dalam tanggungannya biayanya nafkahnya sampai habis masa iddahnya begitu ya jadi kewajiban suami itu tetap ya kalau masih dalam talak rajii dan boleh masih boleh di rumah itu mungkin hanya bisa tempat tidur gitu ya nah itu ya masih satu rumah boleh satu rumah karena masih dalam talak rajii nah jadi kemudian yang kedua talak bain talak bain itu adalah talak yang tidak memberikan hak lagi untuk merujuk ya suaminya tidak ada hak lagi untuk merujuk istrinya nah talak bain ini ada dua macam yaitu talak bain sugro kemudian talak bain kubro talak bain sugro itu adalah boleh rujuk kembali tetapi harus dengan nikah yang baru nah boleh ya misalkan talak bain sugro ini yaitu wanita yang ditalak suaminya tetapi sudah habis masa iddahnya baik itu talak satu atau talak dua nah pada pada kasus seperti ini suami masih boleh kembali kepada istrinya mantan istrinya tadi tetapi dengan akad nikah yang baru nikah seperti dari awal kembali kemudian yang kedua itu talak bain kubro yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tidak boleh lagi pokoknya tidak boleh lagi si suami mentala merujuk istrinya kalau ini dalam kasus ini ketika sudah talak tiga nah kalau sudah talak tiga maka si mereka suami tidak boleh lagi kembali ataupun rujuk kepada istrinya kecuali kecuali mantan istrinya tersebut sudah nikah kepada sudah nikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah bercerai dan sudah habis masa iddahnya tetapi tidak dengan kesepakatan seperti yang kita bahas dalam apa yang lalu dalam materi yang lalu itu nikah muhalil namanya ya kan kompaan gitu ya kan udah udah kita mau balik lagi aku masih mencintaimu mungkin begitu ya kan gimana dong kita udah talak tiga gak boleh lagi jadi yaudah kamu nikah aja deh sama laki-laki lain kita bayar gak apa-apa nanti kita beli dia bayaran asal asal mau menikah kamu setelah itu kamu buat perjanjian sama dia kamu harus bercerai dengan dia nah itu kecuali seperti itu tidak boleh ya jadi alami dia istrinya memang nikah lagi memang sesuai dengan tujuan pernikahannya dengan laki-laki lain sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam itu dengan laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah bercerai dan sudah habis masa iddahnya bolehlah mereka kembali nah gitu ya kemudian yang ketiga itu talak suni talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri gitu ya jadi boleh ya itu suna suni ya menjatuhkan talak pada istri pada saat suci tetapi ini belum pernah dicampuri setelah dia suci dari masa haidnya itu hukumnya itu suni ya sunah ya kemudian talak BDI itu talak kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi setelah digauli dan di dalam dan juga dalam masa nifas gitu ya jadi makruh ya BDI ya makruh hukumnya mentala istri yang sedang haid atau yang sedang suci tetapi sudah pernah digaulinya setelah selama masa suci nya itu atau mentala wanita dalam keadaan nifas begitu ya kemudian huluk huluk itu ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang uang pengganti iwat itu ganti uang ganti kepada suami atas persetujuan suami gitu ya itu adalah huluk itu adalah atas keinginan istri dia mereka bercerai itu dia istrinya udah nggak mau lagi sama suaminya mungkin ada sebab-sebab tertentu ya jadi keinginan istri lah yang ingin bercerai namanya huluk ya tadi talak itu milik suami kan yang mentala itu adalah suami sedangkan istri gimana dong aku masa suami aja kan gitu aku kan kan istri yang nggak suka lagi yang nggak mungkin suaminya sudah banyak berbuat maksiat jadi masa sih itu hanya keinginan suami tidak jadi dalam misalnya itu juga istri boleh boleh berpisah meminta berpisah dengan suaminya yaitu namanya huluk ya tetapi dengan membayar kalau di pengadilan itu bayarnya nggak mahal paling berapa ya gitu nggak dimahalkan untuk pembayaran untuk huluk ini nah kemudian hukum menjatuhkan talak ya hukum menjatuhkan talak ini ada lima macam ya nah yang pertama itu wajib wajib menjatuhkan talak kok bisa wajib gitu ya kapan wajib menjatuhkan talak jika keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar selain untuk bercerai udah memang udah udah nggak bisa lagi tidak ada lagi kecocokan jika bisa diteruskan hubungan suami istri itu jika diteruskan pernikahan itu maka malahan akan mendatangkan mudorat bagi bagi keduanya jadi nggak ada penyelesaian tak kunjung nggak selesai jadi disini wajib tidak ada lagi keharmonisan gitu ya mau berantem aja bawaannya nggak suka aja suami nggak suka sama istri istri nggak suka sama suami nah disini wajib mereka berpisah ya tidak daripada meneruskan hubungan pernikahan pernikahan tersebut nah kemudian makruh ya makruh makruh hukumnya itu kapan ketika suami sebenarnya masih dianggap memiliki sebab suami itu memiliki sebab yang mengapa dia harus menceraikan istrinya jadi tidak tidak ada maksudnya suami itu tidak mempunyai sebab-sebab untuk menceritakan menceraikan istrinya gitu ya udah baik-baik kok nggak ada masalah istrinya loh kok dicerai kan gitu nah itu disitu makruh ya menceraikan istri yang sudah sebenarnya tidak ada masalah apa-apa bagus-bagus saja tidak durhaka tidak berbuat maksiat ibadahnya juga bagus eh suaminya pengen menceraikan contohnya pengen menceraikan mungkin ada wanita lain mungkin atau mungkin dia mau mau bebas ya dengan apapun ya itu makruh hukumnya nah jadi tanpa sebab tanpa sebab itu makruh hukumnya menceraikan wanita ya menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian mubah nah mubah ini jadi suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsu apa-apa gitu nggak 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 ada lagi keinginan dia sama istri itu tadi gitu ya kan nah sementara si istri juga apa ya masih ada gairah dia gitu nah disini boleh ya masih boleh boleh ya nggak berdosa nggak berpahala gitu ya jadi boleh-boleh saja nah begitu lah udah lah cerai ajalah gitu jadi itu mubah kalau nggak ada lagi keinginan nggak selera lagi dia sama kerempuan atau nggak selera lagi nengok istrinya gitu nah jadi mubah boleh ya kemudian sunnah kenapa sunnah sunnah pula ya gitu ya kan jadi sunnah itu berarti kan berpahala ya kan menceraikan istri gitu ya kenapa sunnah yaitu ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istri selain itu ketika seorang istri tidak lagi menjaga mertabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya nah gitu sunnah boleh nggak mampu lagi suami udahlah dia pengangguran nggak mampu lagi dia mau menafkahinya terlantar istrinya tadi yang tadi nggak ada lagi yang bisa diberikannya nah di sini posisinya sunnah dia menceraikan istrinya supaya istrinya mungkin mendapatkan pendamping yang lain begitu ya sunnah dia udah nggak ada nggak sanggup lagi dia memberi nafkah karena itu adalah kewajibannya sementara dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya nah sunnah atau dia tidak bisa melakukan lagi hubungan suami istri dengan istrinya gitu kan udah mungkin ada penyakitnya atau mungkin dia punya penyakit yang memang dia tidak bisa lagi memberikan nafkahnya baik nafkah lahir atau nafkah batin maka dia sunnah menceraikan istrinya untuk kemasalahan istrinya gitu atau istrinya itu berbuat maksiat gitu ya itu juga berbuat maksiat tidak patuh lagi kepada dia nah di sini sunnah dia menceraikan istrinya gitu ya kemudian haram nah di sini haram itu apabila suami itu memang sengaja ya istrinya itu untuk sengaja menceraikannya itu supaya tidak menuntut menuntut harta mungkin suami ini contohnya ya mungkin dia punya harta yang banyak ya orang yang kaya ya kan nah supaya istrinya tidak menuntut nanti hartanya tidak menuntut bagian udah diceraikannya jadi dia pengen menguasai harta sendiri nah di situ haram hukumnya menceraikan istrinya yaitu dikarenakan maksud dan tujuannya itu tidak baik gitu ya haram hukumnya menceraikan istri nah yang yang selanjutnya adalah rujuk ya rujuk itu ialah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raji diantara talak 1 dan talak 2 itu tadi kan talak raji itu adalah talak 1 dan talak 2 dan sebelum dan sebelum habis masa idda jadi rujuk itu yang mana yang masih talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa idda gitu ya nah dasar hukum rujuk itu dalam surah Al-Baqarah ayat 228 nanti baca dan juga Al-Baqarah ayat 229 sambungannya ya nanti kita mau baca sendiri di psikologi kemudian syarat rujuk nah disini ada syarat rujuk ada beberapa syarat rujuk yang perlu yang perlu kita ketahui yaitu syarat rujuk dari sisi istri adalah istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan suami jika suami menalak istri yang belum pernah melakukan hubungan seksual maka dia tidak berhak lagi merujuk istrinya nah gitu bisa pahami ya bisa jadi seorang seorang suami menikah dengan perempuan dan dia belum melakukan hubungan belum di melakukan hubungan seksual dengan istrinya kemudian dia ingin mentolaknya udah lah aku kayaknya nggak suka sama dia ini udah lah aku ceraikan aja lah aku ceraikan kau katanya ya kan udah dia belum pernah berhubungan suami istri maka dia tidak lagi berhak untuk merujuk istrinya gitu tapi kalau yang sudah ya iya gitu boleh ya itulah syaratnya harus sudah melakukan hubungan suami istri kemudian syarat rujuk dari sisi suami adalah ia tidak boleh merasa terpaksa kalau mengajukan rujuk istrinya gitu jadi suami itu tidak terpaksa merujuk istrinya tidak ada yang memaksa dia eh udah awas kau kalau nggak rujuk ya rujuk datang keluarga istrinya kalau nggak rujuk kau sama sama istrimu kubunuh nah gitu ya itu namanya dipaksa tidak boleh ya ya jadi tidak itu tidak mengenuhi syarat-syarat untuk rujuk kemudian yang jelas sudah berakal dia berakal sehat tidak gila ya kemudian sudah akil balik atau sudah dewasa kemudian talak yang jatuh bukanlah talak tiga jelas ya masih talak raji kemudian talak yang terjadi tanpa tebusan nah tanpa tebusan itu maksudnya itu adalah tebusan istri tadi hulu tadi hulu itu tebusan istri memberi tebusan berapa rupiah kepada suami supaya pengadilan menjatuhkan talak gitu ya supaya mereka berpisah namanya pasah itu talak yang terjadi tanpa tebusan jadi kalau hulu itu tidak ada boleh rujuk lagi ya kalau terjadi hulu tidak boleh rujuk lagi gitu ya kemudian rujuk dilakukan pada masa iddah nah jadi rujuk itu dilakukan masih iddah kalau sudah habis masa iddah tidak boleh rujuk lagi tadi sudah kita jelaskan kemudian adanya ucapan jelas atau isyarat untuk mengajak rujuk nah disini kemudian disini ya diajak yuk kita balikan nah gitu bahasanya nggak mesti aku rujuk kamu kembali nggak mesti seperti itu yuk balikan gitu orang di rumah kan tadi kan satu-satu rumah masih boleh satu rumah gitu yuk balikan yuk nah gitu boleh ya atau sebagian ulama mengatakan tidak boleh ngomong nggak perlu ngomong apa-apapun gitu ya udah masuk aja ke kamar istrinya udah melakukan hubungan seksual udah itu sudah boleh rujuk itu menurut sebagian ulama ya dan itu ulama pendapat yang kuat kemudian adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali jadi harus ada saksi tetapi ini sebagian ulama berpendapat tidak perlu saksi kenapa? karena mereka masih dalam masa iddah masih satu rumah jadi kapan-kapan aja ketika tengah malam misalnya kepengen rujuk masa sih nyari-nyari saksi dulu kan gitu jadi sebagian pendapat ulama mengatakan tidak perlu saksi dan mayoritas pendapat yang kuat itu adalah tidak perlu mendatangkan saksi untuk rujuk kembali kepada istri misal nih nih pisah ranjang tadi kan udah ditalak kemudian udahlah kamu dek kamu di kamar ini abang kamar sebelah ya udah 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 talak nih talak satu atau talak dua ya kan yang jelas masih dalam talak raji nah udah pisah ranjang nih udah pisah kamar nih eh kepengen rujuk kembali tok 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 assalamualaikum dek rujuk yuk boleh nah jadi tidak perlu ada saksi jadi boleh juga dengan isyarat nah itu ya itu pendapat yang rajih yang kuat tetapi pendapat yang lainnya harus ada saksi begitu ya nah abis ya siap abis waduh baik ya sampai disini ada yang ingin ditanyakan nak gak ada bu gak ada oke baik ya kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdallah assalamualaikum alhamdulillahi robbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baparakatuh